sebagaimana judul maka langsung saja kita kepada pembahasannya yaitu bagaimana cara membuat pohon kelengkeng masih kecil, pendek, sudah bercabang banyak nah namun sebelumnya saya ingin perlihatkan kepada teman-teman satu pohon kelengkeng saya yang masih kecil, pendek, dan cabangnya banyak sekali ya teman-teman bisa lihat dari dasar tanah kira-kira satu jengkal sudah tumbuh cabang, kemudian disini cabang, kemudian cabang, 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 dan cabang sehingga ada total 7 cabang produktif yang dihasilkan oleh tabu lampot kelengkeng ini nah bagaimana caranya agar ketika kita menanam kelengkeng di dalam pot bisa menghasilkan cabang yang banyak seperti ini ya masih pendek sudah mempunyai banyak cabang ya teman-teman yang pertama kita akan bahas dulu tentang kelengkeng yang baru kita tanam ya nah teman-teman bisa lihat kebetulan saya punya satu pohon kelengkeng dalam pot yang baru saya tanam dan teman-teman bisa lihat sudah banyak keluar ranting-ranting baru seperti ini ya nah jadi caranya untuk yang baru pertama kali kita tanam hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan cara memotong pucuknya ya misalkan ini bibit kelengkeng yang akan kita tanam kita potong di bagian pucuk atau di tengah-tengah sesuai selera kita kemudian kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk orea atau nitrogen ya jadi caranya kita lakukan pemupukan menggunakan orea setiap satu minggu sekali jangan banyak-banyak untuk pertama bisa setengah sendok saja jadi kita lakukan secara rutin setiap seminggu sekali kemudian setelah empat kali penggunaan pupuk orea baru kemudian bisa kita aplikasikan pupuk NPK ya jika memang menggunakan pupuk kimia atau teman-teman bisa memilih menggunakan pupuk-pupuk organik ya yang penting unsur hara yang terkandung di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi ya seperti itu jadi empat kali menggunakan orea kemudian satu kali menggunakan NPK sampai ini usianya sekitar 3 bulan teman-teman bisa lihat sendiri sudah banyak sekali ranting-ranting yang keluar banyak sekali percabangannya dan rimbun sekali dan semakin nanti besar pohonnya maka semakin rimbun percabangannya ya seperti itu nah kemudian bagaimana jika memang sudah terlanjur ditanam tetapi tidak dipotong ya kita akan bahas seperti apa caranya nah disini kebetulan saya mempunyai tanaman kelengkeng yang hanya memiliki dua cabang utama ya ini cabang induk kemudian tumbuh cabang baru dan ini juga mengeluarkan cabang lagi sehingga menjadi tiga namun masalahnya untuk yang cabang utamanya ini sudah sangat tinggi sekali ada kira-kira satu meter lebih tetapi belum juga mengeluarkan cabang-cabang baru atau tinas baru ya baru di atas dia mulai nampak keluar ya nah bagaimana cara mengatasinya jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pohon kelengkeng yang seperti ini ya teman-teman yang pertama tentu saja kita bisa melakukan pemotongan sesuai yang kita inginkan contohnya kita potong kira-kira 50 cm dari dasar tanah misalkan segini ya sehingga nantinya kita harapkan akan tumbuh percabangan dari bagian sini ya namun masalahnya mungkin kita sayang ya mungkin teman-teman sayang nanti akan lama berbuahnya ya jadi bagaimana caranya caranya yaitu kita lakukan pengeratan misalkan di bagian tengah-tengah sesuai yang kita inginkan tetapi yang kita kerat hanya kulitnya saja ya nanti saya akan praktekkan ya teman-teman oke teman-teman sekarang saya sudah praktekkan contohnya seperti ini jadi kita lukai kulitnya kira-kira setengah cm secara melingkar kandas ke tulang ya tetapi jangan dikikis ya teman-teman biarkan aja sehingga nanti dia bisa sembuh sendirinya ya jika misalkan ini tidak berhasil maka langkah yang selanjutnya maka langkah yang perlu kita tempuh adalah dengan cara memotongnya ya biasanya jika dipotong hampir bisa dipastikan bahwa nanti pasti akan hampir pasti akan keluar tunas ataupun percabangan baru ya namun jika teknik ini juga tidak berhasil langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara melakukan stres air ya jadi jangan kita siram selama beberapa hari sampai nanti daunnya ada yang gosong ya bahkan mungkin gugur seperti mau mati tapi dia masih hidup ya setelah itu baru kita siram kita siram sedikit aja kemudian kita biarkan lagi nanti begitu dia layu lagi baru kita siram lagi sampai nanti beberapa daunnya itu akan gugur ya biasanya setelah daun-daunnya gugur itu pasti akan hampir bisa dipastikan akan tumbuh tunas-tunas baru ya setelah tumbuh tunas baru kita biarkan dan nanti akan kita sortir ya dan ini adalah contoh yang kemarin saya lakukan stres air ya teman-teman lihat sendiri banyak sekali ranting-ranting atau calon cabang baru yang tumbuh ya akibat dilakukan stres air tadi nah jadi setelah seperti ini kita lakukan pengupukan menggunakan urea lalu kemudian kita biarkan jika nanti sudah besar nanti kita akan sortir ya kita akan pelihara bagian atau percabangan yang bagus ya seperti itu oke teman-teman saya kira hanya itu dulu karena kebetulan banyak sekali yang bertanya baik melalui komentar di youtube maupun komentar di tiktok saya ya begitu juga di facebook banyak sekali orang-orang teman-teman kita bertanya bagaimana cara supaya cabang dari tabu lampor kelengkeng itu bisa banyak ya seperti yang teman-teman lihat di hadapan teman-teman saat ini ya mudah-mudahan bermanfaat dalam waktu kita akan buatkan video bagaimana cara membuahkan kelengkeng yang sudah pernah berbuah tetapi tidak berbuah lagi ya kebetulan ada salah satu komentar yang bertanya seperti itu oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh